Ya pemerintah, seperti apa jalannya swab test antigen hingga kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek? Untuk mengetahui berita selengkapnya, kita akan terhubung bersama reporter Putri Amanda dan juga juru kamera Ade Suherman dari gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Ya Amanda, seberapa antusias pengendara mengikuti swab test antigen dan berapa target dalam sehari yang dilakukan oleh petugas? Ya Doni, kalau bicara mengenai rapid test antigen, memang kalau untuk di lokasi tempat kami melaporkan pada saat ini, yakni di gerbang tol Cikampek Utama, tidak dilakukan rapid test antigen, namun tadi perjalanan kami ke lokasi memang kami sempat berhenti. Di rest area kilometer 57 tepatnya, tadi kami pantau untuk di rest area tersebut memang cukup kondusif, tidak ada penumpukan jumlah volume kendaraan. Tadi kami pantau juga masyarakat cukup kooperatif seperti menggunakan masker dengan baik dan benar dan juga saling menjaga jarak. Terkait dengan rapid test memang diselenggarakan di rest area, namun tidak secara menyeluruh dilaksanakan di rest area. Tadi kalau kami pantau di rest area 57 memang tidak ada dilakukannya rapid test antigen bagi masyarakat yang dinilai melanggar protokol kesehatan COVID-19. Mungkin salah satunya adalah di rest area tersebut tidak terjadi kepadatan ataupun penumpukan dari volume kendaraan dan masyarakat dinilai juga bisa sangat kooperatif seperti menggunakan masker dengan baik dan benar. Informasi tambahan Doni bahwa pihak dari kepolisian tentunya bekerjasama dari BNPB dan juga Satgas COVID-19 untuk melakukan rapid test antigen sudah disiapkan setidaknya ada 20 ribu. Jadi nantinya bila masyarakat yang didapati melanggar protokol kesehatan akan dilakukan random check seperti melakukan rapid test antigen. Dan selain itu kalau bicara mengenai operasi lilin tahun 2020 memang ini bertemakan kemanusiaan jadi pihak dari kepolisian akan mengutamakan kegiatan bersifat simpatik, persuasif dan juga humanis. Jadi untuk rest area sendiri memang akan dilakukan skema buka-tutup jadi bila mana masyarakat ataupun dinilai kendaraan sudah memenuhi kapasitas 50% maka untuk rest area akan ditutup sementara waktu. Jadi agar masyarakat bisa melaksanakan aktivitas di tengah libur atau juga tahun baru ini tetap aman. Lalu seperti apa kondisi arus selalu lintas terkini dan langkah apa yang dilakukan petugas seandainya terjadi kepadatan? Iya Doni kalau untuk kondisi dan situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama bisa kami gambarkan kepada Anda bahwa arus selalu lintas terpantau ramai lancar cukup kondusif. Kendaraan pun bisa melaju hingga 60 km per jam. Tadi kami juga sepanjang perjalanan kami ke lokasi juga sempat terdapat kepadatan, tepatnya ini di km 47 menuju ke km 50. Namun memang setelah km 50 ini kendaraan bisa melaju kecepatan hingga 60 km per jam. Kalau tadi pagi juga sempat terjadi kepadatan yang mengular cukup panjang begitu Doni, tepatnya pada pukul 9 pagi tadi. Namun pihak dari Jasa Marga dan juga kepolisian ini sudah melakukan rekaya selalu lintas seperti kontraflow yang diberlakukan tepatnya di km 40 pas 600 hingga km 61. Untuk kepadatan yang memang terjadi di lokasi tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang mengantre masuk ke res area 57 dan juga adanya pertemuan 2 arus selalu lintas. Sebaik itu di tol Jakarta Cikampek, tol layang ataupun tol di bawah, tepatnya di km 48. Dan sebagai informasi tambahan pula bahwa untuk kepadatan yang terjadi tadi pagi ini didominasi oleh kendaraan pribadi. Bihak dari PT Jasa Marga juga telah memprediksi puncak arus mudik yang terjadi pada libur Nataru pada tahun ini. Tepatnya 24 Desember 2020 dan untuk arus balik terjadi pada tanggal 27 Desember 2020. Untuk jumlah kendaraan sendiri memang pihak Jasa Marga telah memprediksi yang keluar ke Jabodetabek. Tepatnya di periode 23 hingga 27 Desember ini mencapai 842 ribu kendaraan. Tentunya jumlah tersebut naik sekitar 15 persen jika dibandingkan dengan arus lalu lintas normal pada November 2020. Bihak dari Jasa Marga juga bicara mengenai data sendiri, pihak dari Jasa Marga juga sudah mencatatkan untuk di tanggal 23 Desember ini sudah ada tercatat 175 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Ini tepatnya Hamindua Natal tahun 2020. Untuk itu dari 175 tersebut memang yang meninggalkan Jabodetabek ini didominasi ataupun mayoritas ke arah timur. Tepatnya di Cikampek Gerbang Tor Cikampek Utama dan Gelbang Tong Kalihurit Utama. Sementara demikian Dori kami kembalikan ganda di studio. Ya baik pemirsa demikian laporan langsung reporter kami Putri Amanda dan juga juru kamera Ades Werman dari Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!